Assalamualaikum teman-teman tanggal 1 Agustus 2024 oke teman-teman sebelum aku berada di kebun atas balkon ini terlebih dahulu aku panggil genjar di kebun kakek jadi ikutin ya keseruan ya dan ini genjar di rumah kakek awalnya genjar ini tuh di sawah lalu dipindah tanam sama kakek langsung di tanah ini ya tapi pake lumpur sawah jadi awal bibit-bibit yang ada di kebun atas balkon berawal dari sini juga ya jadi sekarang aku mau coba petik genjar yang ada disini ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kalau di kebun atas balkon itu genjernya di galon ini langsung di tanah ya kok gak kesana ya sebentar aku mau panen Bismillah nanti berlanjut panennya di kebun atas balkon ya jadi ikutin ya panen genjar dong seneng banget teman-teman oke sekarang berlanjut genjar yang berada di kebun atas balkon jadi ikutin ya Alhamdulillah oke teman-teman sekarang aku sudah berada di kebun atas balkon dan ini adalah hasil panen genjar di kebun kakek aku mau lanjut panen genjar yang ada di kebun atas balkon yang tanam di galon di kas air mineral ya teman-teman bisa lihat yang selalu mengikuti pasti tahu ya kalau aku berkali-kali panen genjar ya kebun genjar teman-teman bisa lihat ini dalam satu pohon ya tiga hari tidak dipanen aja bisa ada tiga kebun genjar dalam satu pohon ini ya teman-teman nyenengin banget pindah tanamnya sekali bisa panen berkali-kali dan ya ini tuh nyenengin banget buat aku teman-teman karena panennya berkelanjutan ya jadi aku mau mulai panen-panen panen genjar ya teman-teman rekomen banget yang suka genjar itu tanam ya mudah kok perawatannya tidak rewel serewel pohon cabai ya dipindah tanam ke bekas air mineral ini bawahnya tidak dilubangi aku media tanamnya ini asli lumpur tanah ya terkadang aku pupuk dengan POC alhamdulillah tunggu subur ya dan disini adalah teman-teman selalu mengikuti pasti tahu bahwa ini adalah anakan yang aku tancap ya langsung ke sini ini alhamdulillah tumbuh ya oke berlanjut aku mau panen genjar bismillahirrahmanirrahim insya Allah seneng banget teman-teman panen genjar yang selalu berkelanjutan ya insya Allah ini biarin aja kali ya karena nanti ada temannya nih kalau mau panen bismillah insya Allah teman-teman lanjut lagi kesini insya Allah bismillahirrahmanirrahim nyenengin banget teman-teman ya kan kalau aku lihat sih tanam genjar ini bisa sampai satu tahun teman-teman masya Allah dalam tiga hari sekali panen dalam satu tahun teman-teman bisa kalihkan berapa kali panen ya tanamnya sekali tapi panennya bisa berkali-kali insya Allah nyenengin banget alhamdulillah insya Allah teman-teman berasa tidak di sawah ya di jalon kasun bisa tanam genjar teman-teman masya Allah seneng banget aku dong ya sampai dia meliuk-liuk seperti ini masya Allah seneng banget teman-teman dan yang sudah tua seperti ini dirempel saja ya daunnya lalu sini ini benih timun Jepang teman-teman panen lagi bismillahirrahmanirrahim nyenengin banget teman-teman teman-teman ya sudah berkali-kali panen pupuknya dengan POC pun bisa ya teman-teman alhamdulillah insya Allah insya Allah teman-teman panen dong ya kan ini kalau pagi itu mekar teman-teman buahnya kalau sore gitu agak agak berkincup ya kuncup alhamdulillah teman-teman ini hasil panen genjar di kebun atas balkon ya ini belum aku panen karena masih ada temannya disini nanti ya alhamdulillah menyenangkan sekali nih panen ya teman-teman seger banget ya jinjar gejar kebun atas balkon nyenengin banget aku lagi nyemai teman-teman di bawah belum aku tunjukin ya alhamdulillah menyenangkan kan bergabung dengan genjar yang dari kebun kakek masya Allah berlimpah ya teman-teman jadi agak aku skip ya biar genjernya cantik ya teman-teman ini genjar dari kebun atas balkon ini dari kakek ya jadi aku mau buat cantik ya di ketika cantik itu jadi agak aku skip dulu ya oke teman-teman sudah cantik dong panen genjernya oke teman-teman aku berlanjut ke tanaman yang lainnya ya jadi tanaman apa yang bisa terlihat dan diperlihatkan di kebun atas balkon jadi ikutin ya keseruannya lanjut keseruan aku rencana mau pupuk kalnero dan siomak ya nanti aku mau akhirin teman-teman pohon timun ini ya sudah terkena hama kalau sudah terkena hama seperti ini nih ya aku udah mau cabut-cabut lagi teman-teman mau tantam ulang ya oke sebelum aku pupuk-pupuk aku harus mempersiapkan media tanamnya untuk pindah tanam perlih starlet ya nanti juga untuk pemupukan kalnero tatucin tatucin cinta pecito ya lupa aku jadi aku tahu sini dulu disini ini adalah komposnya jadi aku mau ambil disini buat pindah tanam kale kerlis karet ya pak dulu teman-teman ini komposnya bertahun-tahun teman-teman yang selalu ngikutin pasti tahu ya jadi aku ambil dari sini aja bismillah untuk pindah tanamnya nanti setelah ini aku persiapkan aku mau mempersiapkan POC ya yang sudah aku diamkan itu teh kulit pisang yang dimik dengan cangkang udang dan telur ya tepungnya dan cucian air beras teman-teman yang selalu mengikuti video aku sebelumnya pasti tahu ya pupuk yang aku pakai itu memanfaatkan limbah dapur ya teman-teman oke media tanamnya sudah siap berada di sini aku lanjut mempersiapkan POC ya ini POC nya jadi aku mau kasih air biasa dulu ya ini air biasanya teman-teman lalu ada yang bertanya apakah cucian air beras itu aku murni atau ditambah gula kalau aku murni ya teman-teman air cucian berasnya aku simpan di wadah dirigen seperti ini ya ini adalah air cucian beras aku teman-teman yang berbulan-bulan aku tunjukin ya ini murni tidak ada campuran apa-apa ya teman-teman air cucian berasnya seperti ini bentuknya yang murni yang murni banget ini sudah tidak berbau malah teman-teman kalau sudah sampai bulanan gitu ya jadi sebanyak ini ini adalah simpanan tabungan cucian air beras aku ya di dirigen 5 liter seperti ini harta karun pupuk aku selain disitu ada lagi disini teman-teman aku harus menggeser-geser tangga ya air cucian beras aku berada disini ini teman-teman ini air cucian beras ya sampai sana air cucian beras lalu disini ada lagi ini POC yang neber-ember ini air cucian beras teman-teman bisa lihat ada jakabanya jamur jakabanya ini murni ya tanpa mau lase jadi cucian air beras murni oke airnya sudah penuh teman-teman jadi harus dikurangi karena mau dicampur POC ini tepung cangkang udang telurnya habis untuk mic ya harus buang ini kepenuhan teman-teman karena mau dicampur POC ini ember sekitar 5 liter ya teman-teman dicampur ini POC ini adalah rendaman kulit pisang lalu air cucian beras lalu tepung cangkang udang dan telur seperti ini ya teman-teman oke cukup aku mau pupuk selada siumat selada siumat selada siumat selada siumat dan ini ada pakcoy ya Bismillahirrahmanirrahim seperti ini ini aja teman-teman cara aku memupuknya ya jadi di kebun atas balkon untuk pemupukan tidak berbarengan ya walaupun tanamnya ada beberapa ya jadi bergantian teman-teman karena waktunya sudah pernah aku jelaskan di video sebelumnya ya waktunya aku terbagi jadi sampai sana pemupukan selada siumat Bismillah ya lalu disini ini ada kailan satu teman-teman ini siumatnya juga benihnya mandiri ya teman-teman yang selalu ikuti pasti tahu ada benihnya terus biji aku tabur-tabur hidup deh sebanyak ini tapi pertumbuhannya tidak sama ya teman-teman karena nyumatnya tidak barengan seperti ini sebanyak ini ya jadi agak aku skip ya teman-teman oke ini sudah dipupuk semua ya teman-teman selada siomaknya Masya Allah sebanyak ini ya ini selada siomak semua oke aku berlanjut rencana mau pupuk kerli ini ya semain kerli aku lalu kerli salah ini kalnero teman-teman ini yang kerli ya aku semain seperti ini ya jadi ada rencana mau aku pupuk dengan POC ya jadi ikutin ya sepertinya aku harus geser ini teman-teman oke digeser seperti ini lalu ini lalu nanti ini agak aku turunkan ya teman-teman di bawah sini jadi agak aku skip ya oke teman-teman kalneronya sudah berpindah ke sini ya ini rencana mau aku pupuk dan ada rencana mau pindah tanam kerli scarlet ya tapi sebelum pindah tanam kerli scarlet aku mau pupuk kalnero ini ya Bismillahirrahmanirrahim ini sudah bertumbuh Masya Allah Alhamdulillah ya berhasil ya berhasil ya teman-teman aku semainya dirokul nanti aku buatkan videonya ya saat aku semai dirokul kali ini sampai berkecambah lalu dipindah tanam ya nanti aku jadikan satu videonya Bismillahirrahim setelah dipupuk ini ya aku rencana mau pindah tanam kerli scarlet ini ya yang sudah aku persiapkan potnya disini jadi ini agak berpindah ke atas kembali ya teman-teman awalnya kan disitu jadi aku mau pindah agar aku mempermudah pindah tanam scarlet ini ya curly scarlet ini ya oke agak aku skip pindah pindah ini ya teman-teman oke teman-teman aku agak keburu-buru nih sudah aku persiapkan ya ini media tanam kompos yang aku ambil tadi aku mau pindah aku siapkan seperti ini ya jadi aku agak keburu-buru banget nih teman-teman menjelang maghrib menjelang maghrib seperti ini oke setelah sudah terisi aku ambil semuanya teman-teman ya seperti ini teman-teman ya jadi aku langsung aku pindah tanam ya seperti ini bismillah ya Allah teman-teman bisa lihat seperti ini aku pindah tanamnya aku tambah seperti ini oke seperti ini ya teman-teman penampakannya jadi karena mau maghrib gitu jadi agak aku skip aku agak keburu-buru gitu ya teman-teman nanti kalau sudah selesai aku pindah tanam aku perlihatkan ya jadi agak aku skip teman-teman sudah aku pindah tanam di tanggal 30 Juli ya ada beberapa lagi yang belum pindah tanam nih masih kecil jadi baru 10 pot kecil ya aku pindah tanam kerlis karetnya ya bismillahirrahmanirrahim semoga tumbuh subur ya di kebun atas balkon oke berlanjut ke panin-panin genjer ya teman-teman dan ini next akan aku mau dahin timunnya karena sudah ada hama-hama ya teman-teman pertumbuhannya kurang bagus jadi aku menggantikan dengan semayan yang baru lagi ya kembali ke hasil panin genjer masya Allah teman-teman setelah aku memperlihatkan beberapa tanaman di kebun atas balkon alhamdulillah panin genjer dari kebun kakek dan kebun atas balkon masya Allah melimpah ya jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan saat petik-petik hasilnya teman-teman masya Allah alhamdulillah selamat menikmati